Lagi heboh guys, emak-emak asal Makassar ini bikin gempar setelah pulang haji, gimana enggak coba? Dia gendong emas dong, 180 gram langsung dari Mekah, kenalin dulu, namanya Suwarti Dayeng Kanang, masih muda, baru 46 tahun guys, makanya enggak heran kalau langsung jadi emak-emak viral Gak main-main, totalnya 180 gram emas loh, jadi ngakunya 80 gram emas dia bawa dari Makassar, dan 100 gram emas lagi dia beli di Mekah guys Jangan nyinyir dulu bro, Suwarti bilang kalau itu bukan untuk gaya, tapi sedang menunaikan nazarnya untuk memakai emas setelah pulang haji Setelah dapat gelar hajah, Bu Suwarti membuat keputusan yang luar biasa, dia memutuskan untuk memakai emas, sebuah simbol kesempurnaan, sebagai wujud syukurnya udah bisa datang ke tanah suci Baginya ini adalah investasi masa depan, yang nilainya tak akan berkurang, karena harga emas kan akan terus naik, tapi plot twist dong, ternyata semua emas itu palsu guys Setelah diperiksa oleh badan biaya dan cukai Makassar, dipastikan bahwa seluruh emas yang dibawa oleh mama ini imitasi dong Emas imitasi yang hanya dihargai 900 ribu rupiah di Arab Saudi, pocak banget kan? Sekarang doi malu banget dong, ketahuan bohongnya se-Indonesia Jadi, yuk belajar dari kisah Suwarti, bahwa kebahagiaan sejati itu tak tergantung pada seberapa banyak emas yang kita bawa, tapi pada sikap dan niat baik yang kita miliki Yuk haji tahun depan, sampai jumpa di depan kabah Terima kasih